Ya Brian ini dari liburan tadi khusus untuk anak-anak, sekarang kita beralih ke reportasi lainnya. Krim pemutih tanpa label yang jelas dari lembaga berunang kini banyak di pasaran. Menawarkan hasil yang cepat tapi resikonya juga cukup besar. Ya banyak sekali wanita yang tergiur untuk menggunakannya, namun justru mendapat hasil yang tidak diinginkan. Dan berikut ini liputannya untuk Anda. Krim pemutih wajah dari dulu sampai sekarang selalu menjadi primadona. Wajah yang putih memang menjadi idaman para wanita. Tak heran banyak krim pemutih yang beredar di pasaran dan laris manis. Salah satunya adalah krim yang disebut-sebut sebagai krim Syahrini. Krim yang mencatut nama artis Syahrini ini kebanyakan dijual secara online dan diakini bisa membuat wajah putih merona seperti wajah Syahrini. Pernah sih? Gimana? Cuman sekitar temenan aja bilang ada krim Syahrini buat mutihin muka kayak gitu-gitu aja sih. Di mana mbak? Itu banyak di online ya biasanya ya. Di online. Belum pernah? Belum pernah sama sekitar? Iya. Krim Syahrini hanya salah satu krim pemutih wajah yang beredar tanpa izin lembaga yang berwenang. Masih banyak krim pemutih merek lain yang beredar di pasaran. Namun ternyata tak semua wanita berani sembarang memakai produk pemutih. Enggak. Kenapa? Ya nanti malah kelihatan banget terlalu putih. Enggak, enggak. Kenapa? Enggak, enggak. Enggak pakai obat-obat gitu. Takut ya? Kenapa takut ya mbak? Takut aja. Ntar cepet tua sebelum umurnya lagi. Kalau yang ada sertifikatnya ya saya berani. Tapi kalau yang gak jelas-jelas saya gak mau. Kenapa? Banyak kandungan merkuri ya. Meski begitu banyak juga yang berani menggunakan krim pemutih tanpa label yang jelas. Seperti Ayunda Ika seorang ibu rumah tangga yang tergiur menggunakan krim syahrini setelah melihat temannya. Ia membelinya dari penjualan online seharga 130 ribu rupiah untuk satu paket yang terdiri dari krim malam, krim siang, sabun cair, dan tuner. Selama pemakaian tidak boleh menggunakan make up lain seperti bedak. Kalau aku malah lebih kusam jadinya. Makanya dari situ. Lama-lama gak ada perubahan cerah tapi malah kusam kulit. Agak sedikit panas gitu sih. Terus perih-perih dikit gitu. Ada pengelupasan kulit sih. Malam saya kan gak bisa nafas ya. Kayak berhenti gitu mbak jantung. Kata dokter bisa kena kanker. Perih-perih ya. Tampil cantik memang perlu. Namun cantik dengan cara instan, menggunakan obat-obatan tak jelas, beresiko besar bagi kesehatan kulit dan tubuh Anda. Mustikan India, Yogi Dwi Mardhani, Jakarta.